Baik, selamat pagi. Pak Franz, apakah sudah ada konfirmasi? Apa? Atau apakah ada korban dari insiden amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya saat ini? Ya, polisi masih bekerja ya. Kalau Anda lihat tadi, ya. Baik Kapol Sek Gubeng, Kapol Restabes, dan Kasat Lantas, dan anggota Laulintas, ada juga dari PLN, ada juga dari Pemadam Kebakaran, semua bersinergi dalam rangka melakukan tugas masing-masing. Nah, tugas polisi adalah bagaimana mengamankan, membuat jalur ini aman daripada masyarakat. Nah, memang di lokasi itu belum bisa dilewati, sehingga kita masuk, yang sebelah kiri kita tidak gunakan, yang sebelah kanan masih bisa kita gunakan dari pembatas, daripada gedung BNI itu. Nah, artinya bahwa kepolisian fokusnya sekarang, ya, Pak Kapol Tabes tadi sudah menyampaikan juga di tengah masyarakat, tengah masyarakat supaya tolong, please, ya, kepada seluruh masyarakat, agar mengerti bahwa sekarang ini kita sedang melaksanakan yang namanya pengamanan dan pengalian harus, dan masyarakat tidak lagi mendekati lokasi, karena semua aparatur, baik itu pemadam kebakaran, apakah itu PLN, ya. Kan ada tiang listrik yang jahat hobo. Betul kan? Ada tiang listrik yang hobo, kemudian juga ada kren yang masuk. Nah, ini untuk bekerja semua, ada beberapa kendaraan yang masuk, yang miksa kita mau kita evakuasi. Karena kejadian baru, loh. Baru satu jam setengah, ataupun, ya, satu jam setengah atau dua jam, nih. Nah, sehingga kita butuh namanya ruang. Nah, kalau Anda lihat di lokasi, Reno masih di lokasi, saya perhatikan, Reno masih di lokasi. Nah, ini Anda boleh tanya ke Reno, itu kita tarik spasenya dari lokasi sampai penutupan itu antara 30 sampai 50 meter. Nah, sehingga memang untuk memberikan space, tempat bagi semua, ya, semua aparatur untuk mengerjakan sesuatu dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, kalau ditanya sekarang, pertanyaan dari Metro TV, apa penyebabnya? Loh, kami belum bisa menjawab. Penyebabnya apa? Karena, maksudnya begini ya, polisi bekerja berdasarkan daripada scientific identification. Tidak akan mungkin melakukan kesimpulan pada saat itu, sehingga butuh yang namanya saksi Ali. Ada saksi geologi nantinya, mungkin ada saksi yang tahu tentang jalan-kekerasan jalan, mungkin tahu tentang struktur tanah. Akan kita tanyakan kepada mereka, apa penyebabnya? Nah, memang ada beberapa, ada sudah dari otoritas yang lain sudah menyatakan, ya, otoritas lainnya bukan polisi, menyatakan penyebabnya. Tetapi kan polisi tidak berdasarkan dari pernyataan otoritas itu. Polisi bekerja berdasarkan nanti dari fakta yang ada. Nah, jalan raya gubeng sementara kita tutup, lokasi amplisnya, dan kita alihkan ke jalan sebelahnya, yang apatigaan itu kita tutup sementara. Ya, panjang juga yang kita tutup ini, sehingga beberapa arus kendaraan memang, itu sejalan raya sentral gubeng itu cukup ini, cukup, kalau kita lihat di peta, kalau kita lihat ini cukup menjadi tempat mobilisasi yang, saya kira masyarakat Surabaya akan lebih banyak, apa, menggunakan jalan itu. Sehingga, Ini masih akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas begitu ya, dan saat ini belum bisa dirilis atau diberikan konfirmasi apa penyebab dari amblesnya jalan raya gubeng ini. Namun, dengan demikian, seperti apa bentuk koordinasi yang dijalin, Pak, antara polisi, kemudian dengan pangdam, dan pihak-pihak berwenang di sana? Ya, ya, begini loh ya. Tadi saya sudah mengatakan, semua petugas bekerja, kepolisian mengalihkan kendaraan dan mobilisasi dari para masyarakat, PLN, bagaimana pemadaman listrik di sana bisa dipungsikan kembali, karena ada tiang listrik yang robo. Kemudian, dari fungsi pemadam kebakaran, memastikan bahwa tidak ada gas yang mocor, dan lain sebagainya. Nah, pengkordasian ini sudah melakukan tugasnya masing-masing. Nah, kami butuh space memang, karena lokasi itu cukup panjang ya, antara 60-80 meter itu panjangnya, kemudian lebarnya kedalaman itu sampai 10-20 meter. Nah, biarkan untuk petugas-petugas melakukan yang namanya pekerjaannya, memang kita butuh yang namanya space itu, sehingga kalau masyarakat masuk nantinya, ataupun media, media mungkin di lokasi bisa masuk ke lokasi, tetapi nanti kalau masyarakatnya masuk, nanti akan menambah lagi kesulitan daripada pekerjaan itu. Oleh karena itu, kami menginginkan supaya melalui metrotipi, ya masyarakat juga tahu bahwa ini butuh yang namanya sinergitas daripada pekerjaannya. Kemudian, informasi terkini yang kami dapatkan, Pak Franz, ini ada satu kendaraan eskavator atau bego, yang terprosok ke dalam lubang terkait dengan amblesnya jalan Raya Gubung ini. Apakah bisa terkonfirmasi, Pak, satu kendaraan besar ikut ambles? Ya, itu salah satunya yang saya katakan tadi, bahwa evakuasi, mobilisasi, kita membutuhkan space. Nah, alat berat bagaimana memasuk kalau masyarakat nonton? Nah, sehingga memang kita tutup jalan itu, dan memberikan ruang nantinya untuk kendaraan berat untuk mengevakuasinya. Sehingga nanti memang kita menutup ini dalam rangka pekerjaan satu, dan kita harapkan masyarakat mengerti. Baik, karena ini adalah jalan utama atau jalan protokol, begitu ya, Pak Franz, ya, di Surabaya. Nah, kemudian bagaimana berarti upaya sterilisasi lokasi supaya upaya ini bisa cepat selesai, begitu, Pak, dari kepolisian? Ya, itu tadi saya sudah katakan. Selain pengertian masyarakat bahwa jalan ini tidak bisa dilawati lagi, penutupan jalan ini memerlukan yang namanya koordinasi. Nah, saya kira pemerintah daerah akan memikirkan lebih cepat ya, karena ini jalan dibutuhkan betul. Kalau kita tutup jalan ini, agak terlalu lama memang jalan-jalan lain yang akan nanti kita gunakan tentunya akan mengalami beban daripada mobilisasi itu. Dan saya kira nanti akan kita koordinasikan, tentunya pemerintah daerah akan mengkoordinasikan, dan kondisi tugasnya adalah bagaimana mengalihkan arus, menutup jalan, kemudian mengamankan lokasi dalam rangka kita penyelidikan. Baik, satu lagi terakhir, Pak. Kami memantau dari berita yang sudah beredar di beberapa website, begitu. Dari Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Saktibuan ini sudah menyatakan bahwa salah satu kemungkinan, penyebab dari ambilisan jalan ini adalah pembangunan dari basement, sebuah rumah sakit swasta yang berada di Jalan Raya Gubeng. Bagaimana mengkonfirmasi hal itu, Pak? Ya, kan tadi saya sudah katakan juga, Mas. Otoritas lain sudah menyatakan penyebabnya. Tetapi polisi tidak berpatokan kepada otoritas itu. Nah, polisi berpatokan kepada scientific identification yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan standar operasionalisasi kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyelidikan. Nah, salah satunya adalah ahli-ahli tentang geologi, ahli tentang jalan, ahli tentang ini akan kita panggil. Apakah strukturnya, apakah ini akan kita lakukan yang namanya penyelidikan. Nah, space waktu sebenarnya kita tunggu. Kalau Anda lihat itu bagaimana masyarakat berkumun, bagaimana kapal tabes mengarahkan masyarakat, tentunya itu lebih penting sebenarnya. Tentunya lebih penting daripada saat ini loh. Lebih penting untuk memberikan space. Kita masih butuh yang namanya pekerjaan ini, mengalihkan kendaraan yang paling sulit. Karena ini jalan utama. Jalan utama di tengah kota ini, Raya Gubeng. Ini jalan lama. Oke, jadi masih menunggu hasil dari penyelidikan oleh para saksi ahli begitu ya. Kemudian Pak Frans, kemudian bagaimana, ini karena besok masih hari kerja begitu, ini adalah jalan utama, skenario seperti apa yang disiapkan untuk sampai dengan esok hari Pak, saat kendaraan akan mulai melintasi jalan-jalan utama di kota Surabaya, terkait dengan amblesan jalan-jalan utama ini. Salah satunya adalah media. Media ini penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa jalan di Raya Gubeng, dari mulai BNI sampai dengan toko Elizabeth mengalami ambles. Nah, pengalihan arus lalu lintas diarahkan oleh kepolisian. Oleh karena itu, jalan alternatif yang sudah ditunjukkan nanti oleh kepolisian di belakang, di pertigaan itu, dan kemudian pertigaan Raya Gubeng itu, tentunya akan dipasang nanti pengalihan arus lalu lintas. Nah, kasat lantas akan memikirkan bagaimana dengan bekerja sama, tentunya dengan dinas perhubungan, untuk mengalihkan keadaan itu. Nah, skenario-nya, tidak ada kata lain, memang harus energinya, karena bagian jalan juga ini bukan polisi yang memperbaikinya. Nah, kalau kita lihat itu jalan itu amblesnya cukup dalam ya, antara 10 dan 20, ini memerlukan namanya ekstra kerja yang nanti besok akan dilakukan, mungkin rapat terbuka ini antara pemerintah daerah, kepolisian, dan juga instansi terkait dalam rangka bagaimana menjawab ini. Dan tentunya pemerintah daerah sudah memiliki yang namanya skenario-skenario dalam rangka menghadapi tes. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Kabupaten Humas, Polda Jawa Timur, Kombes Pol, Frans Barung Mangira, sudah bergabung bersama Metro TV.